Atas tempat di wilayah Jerman melarang wisatawan memasuki resort ski di Winterberg mulai hari minggu lalu. Ya sementara itu pembelajaran tatap muka di Jerman sepertinya juga akan terus molar untuk dimulai kembali. Infeksi virus corona atau COVID-19 di negara tersebut masih mengkhawatirkan. Sejumlah petinggi partai di Jerman menilai daerah wisata dan aktivitas pembelajaran tatap muka di negara tersebut jangan dilakukan secara terburu-buru. Polisi setempat menutup akses jalan menuju lokasi wisata ski terkenal ini untuk mencegah masuknya wisatawan. Para pejabat berwenang di Winterberg berulang kali meminta warga untuk menunda keinginan mereka bermain ski karena tingginya resiko penularan virus corona serta lockdown yang sedang diberlakukan. Keramaian ini disebabkan libur sekolah dan masih berlangsungnya sekolah online di negara tersebut. Ya, terserahnya berkembang lagi banyak orang di negara kita. Walaupun kita berwarnti, walaupun kita berkata, janganlah tinggal di rumah, tidak ada yang terbuka dan saya tidak dapat memahami. Warga setempat banyak yang melanggar aturan wajib masker dan menjaga jarak sosial. Polisi tidak segan-segan menjatuhkan denda bagi warga. Pemerintah Jerman menetapkan lockdown nasional sejak 16 Desember dan rencananya akan berakhir pada 10 Januari mendatang. Menurut informasi dari pejabat kesehatan Jerman, per minggu 3 Januari tercatat negara itu memiliki kasus infeksi virus corona mencapai 10.315 dan 312 kematian terkait dalam 24 jam terakhir. Berbagai sumber untuk IDX Channel.